Beranjak siang setelah merampungkan olahraga, Ashanti kini mengajari Aurel berdandan serta memakai make up. Lewat make up itulah Aurel menemukan bentuk wajah yang cantik dan tirus seperti saat ini. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi salah satu rahasia kecantikan Aurel yang sempat diisukan melakukan operasi plastik. Ya pemirsa ini sudah selesai, sekarang Aurel mau di... Sebenarnya Aurel sudah jago dandan anaknya tapi tetap harus di shading, mukanya biar kelihatan tirus. Itu yang sekarang kalau di TV dia kelihatannya kata orang jadi lancip-lancip operasi itu gara-gara di shading-shading hidung, muka. Jadi kelihatannya itu kan lebih... kontur-kontur wajahnya jadi lebih kelihatan gitu. Dia belajar sendiri juga nih anak. Kalau pakai shading ya, tapi aku kan emang dari dulu tuh suka banget. Aku tuh suka banget namanya make up nih, coba lihat buka rak ini, satu rak ini tuh istinya make up semua. Eyeshadow-nya aku punya bas layak ini. Ashanti sadar betul, untuk membentuk Aurel menjadi lebih menarik tidak dibutuhkan operasi plastik. Yang ia lakukan hanya mendisiplinkan olahraga, mengatur pola makan, serta cara make up yang benar. Dan nyatanya setelah melakukan itu, Aurel terlihat cantik dengan tubuh yang melelangsing dan wajah yang tirus. Inilah yang membuat Chris Dayanti merasa ikut senang melihat perubahan putri sulungnya itu. Paling jaga makan, jaga makan, apalagi olahraga, gitu-gitu aja sih. Kalau anak umur segini mau dibuat apa kan, belum bisa yang terlalu heboh-heboh. Tapi kalau dibilang, kok Loli dulu bisa begitu, mukanya sekarang bisa kayak begini. Itu ya balik lagi aku bilang, orang namanya Ngur. Udah kayak begitu, ada yang bilang di Instagram, wah Aurel tanam benang. Kan sekarang memang gak operasi sih, cuma tanam benang. Astaghfirullah. Dibilang operasi, dibilang suntik putih. Orang masih kayak begini, kok kulitnya putih mana tuh? Lihat tuh, belakangnya. Ya kalau Aurel ya gitu, dia kadang posting atau kirim foto-foto pas lagi olahraga dan yang lain-lain. Cuma karena saya gak deket posisinya ya paling cuman bilang smart gitu aja. Karena satu kali lagi di saat kamu sukses, jangan lupa di kunci. Karena kan memang mereka kayak Aurel kan umurnya lagi seperti sosial butterfly ya. Lagi bisa kembang kempis gitu badannya. Ya mudah-mudahan lah bisa yang jelas, saya selalu nitipin untuk jaga diri, mana-mana yang mahal di badan harus dijaga itu aja. Umur 15 tahun sih, saya pikir kayaknya dokter manapun juga gak kasih. Kayak ibunya suka operasi apa segala macam. Boleh berasumsi seperti itu, tapi kita harus mendengarkan. Orang membuli itu juga sesuatu kadang dalam mereka berprajudis itu, menduga akan hal yang belum tentu kebenarannya. Tapi kita perhatikan, sebetulnya mereka memperhatikan. Ini tuh prestasi yang luar biasa. Lalu benarkah Ashanti juga sudah memberi izin untuk Aurel berpacaran? Bagaimana dengan Al? Tetap harus mikirin penampilan, jangan mikirin laki aja. Jadi aku itu sama Al tuh temenan dari kecil. Mungkin udah lama gak ketemu terus kemarin-kemarin ketemu lagi. Jadi kita bilang, gak cuman temenan ya. Aurel tuh kecil, dia tuh sering ke rumahku. Sebenernya gini, bukan mau dari kecil temenan, tapi kan udah lama gak ketemu. Pada saat udah gede ketemu pun, Aurel kemarin ketemu di Malang gak ada apa-apa. Mungkin karena pemberitaan, foto, masukin Instagram, kan namanya temen lama. Jadi hebohnya karena itu, tapi gak ada yang Aurel suka sama Al. Aurel gak suka cowok ganteng. Al kan ganteng. Aurel sukanya yang kulitnya gak putih kayak Al. Yang gak ganteng kayak Al. Yang gak tinggi kayak Al. Yang manis-manis lucu gitu. Yang kecil. Bunda! Bunda mah jahat. Jika Aurel tengah diisukan dekat dengan Al Ghazali. Dari tempat berbeda, ini adalah kisah Rafi Ahmad yang sedang kasmaran. Ia terlihat malu-malu terekam kamera tim Intans menggandeng Nagita Slavina dalam acara yang dikelar main musik kemarin. Lantas seperti apa kebersamaan mereka? Lalu ada apa dengan tanggal 26 April nanti? Jangan lupa like, share dan subscribe ya!